Menteri BPR 2014-2024 Basuki Hadi Mulyono semakin santer dikabarkan akan berkarir sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pasalnya, Presiden RI Prabowo Subianto kabarnya sudah melayangkan permintaan agar Basuki menjadi Kepala OIKN. Kabar ini juga dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Minggu 27 Oktober 2024. Hanya saja, menurut Prasetyo jadwal pelantikan resmi Basuki sebagai Kepala Otorita IKN masih belum diputuskan. Ia juga menyebut, wakil untuk pria yang kerap bisa Papa Bas itu masih belum ditentukan. Prasetyo mengatakan, Prabowo memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Ia bahkan menyebut, Prabowo menargetkan pembangunan infrastruktur IKN selesai dalam waktu 4 tahun. Sebelumnya, Pak Bas juga telah membeberkan dirinya diminta untuk melanjutkan sebagai Kepala Otorita IKN. Hal itu ia ungkap dalam acara serah terima jabatan di kantor Kementerian PUPR Jakarta, Senin 21 Oktober 2024 malam. Kalau ini saya bukan mendahurui, tapi menurut Pak Seknek, menurut Pak Jokowi, saya masih diminta di IKN. Masih sebagai PLT Kepala? Sekarang PLTnya sudah berhenti. Sudah definitif, Pak? Sudah definitif. Nah, sekarang lagi diurus oleh Bapak Seknek. Kepala Otorita IKN begitu, Pak ya? Iya. 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 Terima kasih telah menonton!